Impactnya rupanya menjadi teras untuk orang makan. Jadi aku kadang mikir kalau aku sekitaran di sekantar muda, aku kok mau makan? Jadi aku kevlog. Hey, back with me, Chancey Regar, di Ngomongin Brand Podcast by Akasa. Perkembangan zaman semakin maju. Nah, di era digital ini, setiap orang membutuhkan aktualisasi diri. Nah, personal branding merupakan solusi untuk meningkatkan performa bisnis dan brand dari para brand owner. Hari ini kita kedatangan brand owner sekaligus chef dari Vlogko, ya brand lokal yang lagi hits di Kota Medan nih. Nah, nanti kita denger ceritanya. Let's check out the story. Kenalin diri dulu nih, buat teman-teman di Akasa. Halo, teman-teman Akasa. Aku Dwi Rahman. Ya, cookie di Vlogko Vieneteri. Itu aja sih, maka. Cuali demo. Cuali demo agak semangat ya. Ini kok agak lemes gitu ya kan. Memang, kita hari ini pengen ngobrolin tuh, ngangkat topik personal branding yang sering Dwi lakuin sama teman-teman Vlogko di sosial media. Itu apakah berimpak sama bisnis dan brandnya kalian? Tapi sebelum ke situ kita cerita, nah, aku mau tahu dulu bagaimana sih sebenarnya awal mula dari Vlogko ini sendiri gitu. Jadi biar teman-teman tahu gimana ceritanya. Awal mula brandnya. Jadi, jadi Dwi ceritain sedikit awal mula kenapa namanya Vlogko? Awal mula brandnya ini gimana? Teman-teman pengen tahu nih. Oke, kalau Vlog ini Bang, sebenarnya itu dari singkatan. Singkatan. Namanya Five Lines of Coffee. Oke. Dulu berlima, jadi lima garis ini. Lima garis. Lima garis. dengan satu tujuan yaitu kopi. Yang ada makanannya. Yang untuk fokusnya memang kopi. Gitu kan. Yaudah, jadi Five Lines of Coffee sama-sama satu visi-misi dengan satu kan kekuatan. Yaudah, jadilah Vlogko. Vlogko. Oke, pada awalnya. Kemudian, setelah berjalanan, ya, kita juga gak tahu kan pergerakan dan juga kehidupan manusia masing-masing. Jadi memang di situ dibilang selek, enggak. Tapi, ada yang memilih lebih baik. Udah punya visi dan misi masing-masing. Seiring berjalanan umurnya. Ya, gak bisa disalahin juga karena mungkin pilihannya. Terakhir, pada saat itu keluar dua, berjalanan, masuk satu lagi. Oke. Itu, kalau gak salah, hampir mau dua tahun. Udah dua tahun. Belum, belum. Belum dua tahun. Masih satu tahun lebih. Gitu lah. Pada akhirnya masuk satu, berempat lah sekarang. Sekarang berempat. Jadi kayak anak band gitu. Udah berempat ya. dari berlima, berempat gitu ya. Tapi kan behind terkumpul ya teman-teman ini. Para owner-owner ini. Pasti kan ada satu kita bilang visi yang menyatukan kalian. Kenapa harus kopi? Kenapa namanya? Oke lah, tadi namanya karena five line of coffee. Tapi kenapa harus kopi? Kan banyak yang lain. Bisa aja buat cafe yang atau kopi karena kopi kekinian, lagi kekinian pada masa ini. Bisa dibilang ya. Apa visi yang menyatukan kalian? Kalau dibilang visi karena memang awalnya gini bang. Kita kan duduk di kedi kopi. Ya gimana kalau seriusin aja gitu. Oke. Seriusin belajar nih masing-masing. Nafis dengan dulu belajar di sada. Nanya gimana kopi dan lain-lain gitu. Kalau aku pribadi masak karena memang hobi. Oke. Tahan dulu cerita masak. Karena memang Dewi ini adalah seorang chefnya di Floko yang anak buahnya ada. Nanti kita ceritain. Oke. Nanti kita ceritain. Nah jadi the beginningnya dulu jadi sebenarnya berarti sekarang udah 4 orang. Dan ini sudah tahun ke kedua ini. Tahun kedua. Baru aja udah tahun tanggal 1 kemarin. Alhamdulillah. Mantep banget. Jadi udah 2 tahun dan sekarang sudah punya berapa cabang? Alhamdulillah masih 2. Masih 2. Berarti ada rencana nambah ya. Alhamdulillah masih 2. Masih 2. Masih dikasih kesempatan megang 2. Masih kesempatan buat 2 gitu. Nah jadi yang menarik teman-teman brand owner dan content creator Rekasa vlogko ini memang aku sukanya tuh visual brandingnya tuh luar biasa. Kerennya. Gitu kan. Mungkin makanya gue bilang oh ini brand lokal Hits juga nih kan gitu. Hits itu karena ini kalau kita lihat repostnya tuh banyak anak-anak Hits Kota Medan. Tapi kan ini kan target marketnya bukan cuma anak Hits doang. Keluarga boleh? Boleh keluarga. Banyak kok. banyak juga keluarga ya. Jadi memang karena yang dateng itu anak Hits waduh komunitas sepeda terus apalagi tuh yang sering nongkrong disitu siapa aja sih? Kalau dari aku juga jarang ngerti. Karena di dapur ya? Di dapur. Karena seorang chef di dapur. Di dapur. Aku kan lebih nampak langsung ke odur tuh. Oke. Dan gue liat banyak cewek aja. Jadi teman-teman Akasa kalau mau nongkrongin liat banyak cewek boleh dateng kalau vlogku. Iya. Orang sepeda, basket. Basket. Misalnya ya orang Jadi jendrenya macam-macam lah yang nongkrong disitu ya. Ya memang sebenarnya vlog ini wadah ya. Wadah. Jadi ya tempat orang berkumpul kreatif dan ya ke depannya juga kan planning banyak sih. Makanya dari kemarin tuh kan sebenarnya vlog itu logonya adalah ada kayak hashtag. Kayak hashtag ya. Berubah sekarang dari mangkuk. Awal tuh mangkuk dijadikan mangkuk. Jadi kayak tempat kita ngumpul bareng-bareng. Ya udah gitu. Terus pandemi kemarin gimana? Alhamdulillah. Ada ini gak sih? Ya kan PPKM ya? Pembatasan. Pasti ya pengunjung sepi. Ya kan? Tapi eksistensi kalian gak turun-turun. Nah ini aku bingung loh. Ini vlog kok aku perhatiin kok pandemi-pandemi. Tapi eksistensi maju terus. Nah itu gimana tuh? Bisa gitu? Alhamdulillahnya mungkin karena konsisten aja Bang. Konsisten? Konsisten. Memang salah satu kunci dari branding adalah konsistensi. Konsistensi. Mereka datang ya dengan prokes. Sisa minimal 25. Cuma 25% dari kapasiti. Cuma gak mungkin dibilang 20 menit gitu. Karena gak mungkin juga. Apalagi kita orang Medan. Gak mungkin ditungguin cakap-cakap balas 10 menit. 20 menit yang Mbak hitung. Pake timer kan gak mungkin kayak mencatur. Gak mungkin mencatur. Tapi memang teman-teman gak usah khawatir di vlog ko. Memang insya Allah prokes terlalu jaga. dan selalu disinfektan dan lain-lain ya? Keren. Memang setiap closing memang disinfektan. Kemudian ya semua dilap gitu. Jadi memang ya ya Alhamdulillah gak ada masalah. Semantep lah. Jadi kalau tadi itu behind the story of your brand kan. Sekarang kita cerita Dui itu ngepain sebenarnya. Di vlog ko kan. Tadi udah spoiler dikit. Ko masak chef. Sore chef and brand owner sekaligus. Kenapa kok milih masak? Karena kan seorang laki-laki biasanya oh hobinya gak masak berbisnis. Fotografi. Main sepeda. Cuman ini kok rela di belakang dapur konsisten. Jadi teman-teman saya kenal Dui udah sekitar berapa tahun saya lihat memang personal branding dia di social media sebagai chef itu kuat banget. Jadi aku ngeliat di segian banyak teman-teman di social media wah ini kok cuman sindu yang serius banget di chef nih. Apa nih kira-kira yang melandasi kok suka jadi chef atau memasak lah gitu. Sebenarnya kalau masak ini kan hobi. Dari kecil aku suka masak banget. Dari kecil dari umur 4 tahun tapi aku campur aku suka aja masak. Cuman ketika selesai kuliah aku mikir ada lain gak selain aku mau jadi pengacara pada saat itu. Jadi dulu ini sebenarnya anak hukum. Anak hukum belok ke masa-masak. Jadi chef. Oke terus? Terus aku mikir dengan peluang dan lain-lain kayaknya gak bisa bertahan di Medan. Jadi dia yaudah coba aku masak aku tawarin dulu ke senior-senior kampus pada awal. Anak hukum masa nawarin ke senior kampus. Oke. orang coba rasain apa kurangnya ini. Awalnya itu nasi goreng tuh. Oh kurang ini, kurang ini. Tambah daging bistiknya segala macem. Padahal lu jadilah suatu produk makan pal. Pada saat itu. Makan pal. Dulu itu persona apa? Apa? Brand pertama mula. Pertama. Makan pal. Jadi orangnya sebenarnya ada juga beberapa kayak vlog makan pal. Oh. Tadi bersih. Tadi ikutin dari dulu. Berarti loyalismu atau fansmu yang lama ya. Makan pal. Pada saat itu aku ngantar dari rumah. Dari rumah masak. Ngantar kemana. Bang aku pesen dua. Aku antar lah ke mana-mana kan. Di Medan. Aku kumpulin. Aku buka stand. Namanya ganti. Law & Rao. Hahaha. Habis makan pal. Law & Rao. Oke. Karena ada anak hukum ya. Law ya. Oke. Jadi berdua itu. Sama kawan Cesar pada saat itu. Makanya udah drop down. Ya aku juga disitu baru pertama. Belajar. Belajar. Belajar membangun. Belajar juga untuk tentang bagaimana produksi dan lain-lainnya. Karena kalau menurut aku masak ini kompleks. Masak ini kompleks. Nah ini karena aku gak hobi masak. Jadi kenapa masak ini kompleks? Karena semua itu saling berhubungan. Yang paling utama kalau menurut aku masak itu adalah mood. Mood. Jadi memang ketika mood bagus masakan konsisten masakan yang enak. Pasti. Makanya aku selalu tekankan sama anak-anak di dapur. Kalau bisa. Ini Dwi kepala chef. Iya. Bisa kita bilang gitu ya. Ada beberapa timnya lagi. Jadi ya aku menganggap mereka itu udah macam udah macam bukannya bukan udah sebagai partner gitu bang. Karena aku pun juga ngeliat ya dari anak-anak itu bagus lah bang. Balik lagi nih bang. aku cerita ke masak kenapa kompleks. Karena aku juga bilang ke anak-anak itu kalau masak itu muka itu senyum. Jangan cendurut. Emang ngaru? Ngaru bang. Ngaru? Ngaru. Itu ngaru. Karena aku juga merasakan kalau kita senang kayaknya happy untuk ngelakuin apa aja kayaknya itu bakal hasilnya bagus. Basically mungkin seluruh pekerjaan kalau kita lakukan dengan happy passion kita emang hasilnya bagus banget. Mungkin sih bang. Apalagi dengan dengan profesi yang betul seni. Karena masak ini kan seni. Seni. Apa yang kita tuangkan pikiran tuh kayaknya menyatunya dalam hidangan. Aku gak tau tuh gaibnya atau gimana. Cuma aku ngerasa ya kayak orang dulu bilang jangan masak banyak tangan. Rasanya beda-beda. Iya. Artinya kayak ketika kita masak kita mendeliver emotional value. Jadi emotional value itu lebih kayak ketika moodnya bagus hasilnya juga bagus. Betul bang. Tapi kan yang repot dari mood itu adalah kan naik turun bray. Betul. Gimana tips lo mempertahankan itu? Kalau tips aku memang pada saat briefing selalu ngasih tau ke anak-anak misalnya masalah orang pasti banyak. Kita juga punya masalah yang berat. Ketika ke dapur cerita. Mungkin itu bisa menenangkan. Karena pun juga mungkin aku di dapur gak serem-serem kali sebab aku suka tukang buketawa juga. Jadi mereka jadinya happy gitu. Jadi ada masak senyum. Kadang kalau misalnya ada yang merengut aku dapur mukanya jangan merengut senyum. Jadi ya karena udah terbiasa seperti itu. jadi mereka tau gitu. Jadi memang kultur sebagai chef yang Dwi Bangun adalah seperti kita dan masakan kita itu jadinya apa ya? Menyatu ya? Menyatu bang. Menyatu dan makanan itu tersaji dengan rasa yang enak dan ter-deliver the value dari kalian memang. Di samping ada resep dan juga di luar itu semua ya? Ya pasti kan kalau misalnya resep sama alat masak sama. Ya itu kan kayak ibaratnya kita makan di rumah nih masakan ibu itu lebih enak daripada masakan di restoran. Di restoran. Iya. Tapi kenapa beda ya? Masa beda. Persepsi yang dibangun. Jadi kan kayak kalau kita masakan masakan rumah itu kerap rasanya meskipun masakan rumahnya itu dibawa bekel. Ya. Misalnya bekel ke kantor bekel ke sekolah. Enak nih lebih enak masakan ibuku daripada ini. Nah itu berarti seperti cerita itulah ya yang gue sampaikan ini. Betul dong. Soul, mood, soul masakan itu ter-deliver. Ter-deliver. Iya. Nah balik lagi ke personal brandingmu di sosial media. Nah yang kusorotin itu adalah aku sering kalau misalnya habis subuh kita lihat kan Dwi update mau ke pasar. Jadi ini udah keluarga atau belum? Jadi buat info ini masih masih jomlo eh jomlo gak sih? Masih jomlo nih teman-teman. Jadi jadi ini pagi-pagi udah dikepasar nih kan. Jadi kita sebagai followers itu ngeliat story behind your life itu adalah kayak pagi ke pasar memilih produk-produk terbaik untuk dimasak. Nah itu yang branding yang Dwi ciptakan sebagai seorang personal branding chef ini itu yang kuat banget. Jadi kayak setiap jam 12 di jam-jam kita lapar si Dwi ini suka kali wah makanan ini kok enak-enak ya. Terus diselipin tuh sama dia at Floko gitu kan. Jadi memang teman-teman Dwi ini jadi soft selling dia. Update status sekaligus promosi brandnya Floko tadi. Jadi memang apa yang Dwi branding itu jadinya buat menggugah selera. Habis itu kita langsung ke akunnya Floko. Kita lihat lagi. Nah aku bilang Floko ini kekuatannya memang di visual. Terus. Nah dirasa juga ini ini aku ada nyobain kopi terus ada makanan tapi nanti kita cobain di belakang. Nggak enak sambil makan sambil ngobrol. Jadi memang kekuatannya disitu ya ya. Dan sebagai personal branding ya. Jadi ini bang awalnya aku memang nggak peduli maksudnya aku posting-posting aja. Aku posting sampai ya Instagram dan status Whatsapp itu sampai titik-titik. Nggak peduli aku. Kalau orang yang non-follow aku berarti orang yang nggak mau ngeliat kegiatan aku. Aku nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi pas ngeliat responnya baik bang. Sampai dengan beberapa orang komen thank you CF NIA CF. Pasal pribadi aku masih ngerasa belum pantas dia anggap seperti itu. Karena aku juga masih tak belajar. Tapi kembali lagi hasil karya kita yang menentukan adalah audiens atau konsumen kita. Jadi kita nggak bisa bilang wah ini nggak bagus sih. Kalau ada udah ada loyalis udah ada fansnya berarti karyamu memang udah bisa diakui kan gitu. Karena memang setiap brand punya target market masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang makanan di restoran A dan B itu enakan ini enakan itu. Tapi balik lagi ke brandnya itu memang sukanya itu bagaimana. Vibesnya mungkin suasananya bisa suka dari sosial medianya kan gitu. Asik sih. Jadi kan kalau kita bicara sosial media ya jadi kan Dwi nge-branding nih dari pagi misalnya nanti udah selesai masak foto masakannya kan gitu. Terus nanti di vlogko kan nge-branding lagi tuh. Nah itu ada nggak sih impactnya buat bisnis atau buat orderan misalnya Dwi hari ini nge-update tentang Crovel. Apakah pesanan Crovel pada hari itu itu lebih meningkat daripada misalnya pesanan menu yang lain gitu. Alhamdulillah iya bang. Jadi unik ya? Pada saat itu aku nge-posting untuk burger menpolet. Pada saat itu burger. 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 Jadi di vlog IG naik untuk blue punch minuman. Minuman. Muktil. Dua-dua nengok sales naik. Naik. Jadi apa yang chef branding menu-nya itu naik. Berarti hati-hati nge-brandingnya. Lihat-lihat stock dulu nggak sih biasa nge-branding. Jadi ketahuan nih rasa dapurnya. Terkadang aku juga mikir gini bang kenapa untuk setiap di-posting itu kan kayaknya laku gitu. Laku istilahnya ada aja respon yang baik gitu. Enak segala macam yaudah aku langsung kadang bilangnya yaudah datang ke vlog kalau ada pun di-gojek di-gojek bisa ya? di-gojek bisa ada ya terbukti kayak crovel kemarin gitu juga. Jadi berarti apa yang kita branding itu langsung dapat dinikmati persepsinya. Langsung dapet bang itu yang aku alamin luar biasa dalam hitungan menit sih dalam hitungan menit? dalam hitungan menit jadi aku posting langsung komen enak ya abis itu ini menunya apa ada di-gojek ada langsung pada saat langsung beli langsung dibilang itu ada pesanan di screenshotnya di instagram di dm kemudian aku nengok di dapur ada pesan crovel ada banget jadi perilaku konsumen berarti unik sekarang kenapa? mereka udah males lihat menu banyak kan kalau menu banyak pilihan tapi kita ngeliat story seorang chef tep wah ini enak langsung itu yang di ordernya itu yang langsung masuk top of mind ya jadi memang ya berarti chef harus pandai-pandai ngatur kontennya nih betul pada saat itu saya pak konten saya hancur konten hancur tak apa-apa jangan posting makanya sekarang ingin lebih bagus aja selainnya walaupun gak tertata-tata kali tapi ya yang bagus gitu jadi menampilkan jadi kita selera bahasa medan kita sur sur jadi kan ada aku liat di sosial mediamu ya di di bio-nya nih jadi kalau kalau teman-teman yang eksis di sosial media pasti harus buat identity di bio ya kan nah ada ada tagline atau semacam pribahasa sih yang gue buat ini tagline mungkin ya ini adalah food is not rational food is culture habit, craving dan identity nah itu apa tuh maksudnya bre maksudnya kalau food is not rational makanan itu gak gampang di maksudnya sebagian orang pasti gak ngerti masak itu apa makanan itu orang tau makanan ayam ayam goreng yaudah dimakan ayam telur tapi gak tau prosesnya kan dari segi harga pun juga kadang ayam 19 ribu sama ayam 25 ribu orang sama pikirnya sama padahal enggak gitu kalau culture kadang kayak ada juga menu di vlog nasi goreng budaya dia kultur budaya jadi memang aku disitu kayak nasi goreng kampung tapi ada fusionnya dari fusionnya nasi goreng mungkin kalau kesan nanti abang boleh coba itu salah satu bestseller juga dan aku ngeliatnya berarti kalau denger cerita dari sini namanya aja tuh udah punya identitas masing-masing betul bang jadi aku pengen setiap makanan itu ada story berarti nama sorry di menu kalian nama makanan itu ada story di belakangnya ada story dan itu ide dari chef atau ada tim lagi belakangnya tukar pikiran tukar pikiran karena aku juga untuk nama pun aku gak ngerti juga ada apa yang sebuah awal gak pandai-pandai kali bahasa inggris iya bahwa dia bahasa inggris nanti apa-apa buat nanti salah gitu berarti memang vlogco ini timnya solid nih solid jadi jadi memang ini kan aku aku udah observasi kalian juga sekitar tahun lalu kita udah pernah ketemu juga mereka ada anniversary aku beli yang itunya paketnya nah sekarang tahun kedua level upnya makin Alhamdulillah sih keren sih brand lokal Medan tuh harus tetep terus pacu kayak gini maksud gue karena biar memang perekonomian kita UMKM di Medan tuh bergerak terus kan gitu jadi balik lagi ke cerita tadi food is rational kultur habit craving and identity habit and craving itu mungkin karena rutin aku aja aku senang masak mungkin kalau aku kadang kan mikir juga sih kadang monoton tapi ketika aku ke dapur hilang semua jadi menurut aku udah jadi habit habit ya aku mau senang ataupun juga ketika aku sedia aku ke dapur aku masak jumpa anak-anak itu diskusi ketawa pasti tenang itu sih kurasa jadi masak itu udah passion memang semua yang dilandasi passion memang jadinya jadinya lebih karyanya lebih maksimal passion sih passionnya memasak kayak ini luar biasa applause to brother ini nah berarti brother kalau boleh aku ambil dari literasi yang brother lakuin ini ada namanya umbrella branding umbrella branding dimana floco itu kita letakin akunnya di atas dan personalnya masing-masing nge-branding lagi jadi ibaratnya kayak bagaikan payung lah jadi terpusat di floco tapi personalnya main kan gitu kan bahkan aku liat loyalis-loyalis keren pun juga nge-storyin ketika lagi nongkrong ketika lagi makan udah banyak lah loyalis kalian kan gitu jadi memang umbrella branding ini ternyata memang impactful bahkan sampai ke menu dan ke orderannya kan gitu keren jadi memang aku ngundang teman-teman para brand owner untuk berbagi sharing pengalamannya disini menggunakan yang dimana teman-teman ini semua nge-branding lewat social media memang kan impact karena memang audiensnya ada di social media gitu sih keren-keren keren nah kalau lah Dwi boleh gak sih bagiin tips nih bagiin tips untuk membangun personal branding di social media itu gimana sih sebenarnya apalagi uniknya biasanya kan kalau masak-memasak dibagikan tipsnya oleh ibu-ibu buat seorang laki-laki kan gitu nah gimana caranya lu nge-attract orang ngeliat oh kan kemana aku liat tadi juga tuh yang lempar dilempar piringnya kan tapi pas dilempar piringnya nampak makanan itu depan kamera kan jadi lebih selera kan gitu nah apa tips yang Dwi bangun untuk personal branding ini supaya lebih diliat oleh orang lain kalau kalau dari pengalaman aku pengalaman dari pengalaman karena yang aku buat itu lakukan aja bang itu yang pertama lakukan aja lakukan aja tanpa mikir siapa yang ngeliat impactnya gimana jadi Dwi memang gak gak peduli bagaimana visual yang dibangun atau apa yang penting tulus dari dalam hati personal branding ya walaupun dulu ini rupanya piring dulu jelek tapi diposting aja baru tampilannya agak kotor pinggirnya gak diposin tetep aja diposting jadi biar orang tahu mungkin kalau orang yang jadi gak settingan berat karena kalau settingan atau fake jadinya pusing pas ketemu lu di aslinya kok kayak gini dapurnya kan gitu hancuran-hancuran hancuran-hancuran dia tuh manajer hotel sama manajer restoran oke jadi ketika dia dateng dia ngeliat di depan kacanya itu dia ngeliat duduk lagi dia besoknya aku jumpa sama dia ngopi di luar sekalian sharing jadi dia bilang dia berani ya buat kaca itu nampak bening kenapa gitu rata-rata dapur tuh jorok iya dapurnya transparan kalian soalnya tapi karena aku di vlog aku ngeliat aku percaya untuk makan ini dia yang bilang orangnya masih hidup kepercayaan customer muncul karena memang pas ngeliat langsung cara pembuatannya padahal ini tuh gak ada aku set misalnya aku gak ada set supaya orang nampas gak itu memang udah konsep di awal atau enggak enggak jadi aku pengen nampak bersih orang nampak masak karena kan kebelakangan kitchennya kan orang dapur orang belakang kasian gak pernah terekspos asli asli jadi memang kayak kalau kita ke restoran-restoran lain kan orang dapur gak terekspos makanya aku pas ngeliat aku ngeliat biasanya kalau ke kedai kopi atau ke orang kopi yang terekspos barista barista harus keren tapi ini chefnya juga keren ada tim-timnya kan cewek dan cowok juga jadi kalian juga mengekspos chef berarti disitu kan impactnya rupanya menjadi trust untuk orang makan jadi aku mikir kalau aku sekitaran di sekitar muda aku mau makan aku ke vlog sampai dia bilang kayak gitu aku juga mikir berarti impactnya dengan kaca transparan itu dia ngeliat bersih itu makanan yang aku akan makan nampak dibuat langsung karena dia sebagai manager dia tahu cuman sih ternyata bukannya kita menjelekan dapur tapi memang kebanyakan jorok kotor gitu gak berani untuk membuka apalagi mungkin aku liat sering kan aksi-aksi kalian yang di sosial media itu yang api-api itu kan memang ini masak nasi goreng nasi goreng tapi berapi-api kita jadi ada daya tarik ini sebenarnya enak ya karena kan kita terstimulasi dari branding itu dengan visual apalagi dengan atraksi seperti itu jadi kayak oh bisa diliat berarti ketika aku dateng aku mau liat nasi goreng kodi gituin aku bisa liat silahkan oh gitu silahkan kacanya transparan kacanya transparan keren juga ya jadi dia bisa ngeliat dari ujung dapur sampai ujung dapur dan chefnya semua anak-anak muda anak muda umur di bawah 22 tahun jadi ketika ada satu chef habis itu udah ada sekarang berapa timnya sekarang 8 alhamdulillah 8 keren keren mudah-mudahan sih teman-teman juga jadinya gak minder ya maksudnya kan banyak orang mikir ah aku profesiku harus yang ya misalnya jadi pebisnis fotografer dan lain-lain PNS jadi kan gak gak bangga tuh maksudku aku salutnya sama anak-anak muda di vlog ko ini bangga gitu loh jadi jadi chef berderet gitu kan pakai seragam rapih itu kan biasa terjadi di perhotelan bro gak di brand UMKM bro coffee shop coffee shop kan gitu ini new era nya kota Medan menurutku maksudnya artinya memang kalian itu higienis terus profesional artinya kan gitu ya meskipun untuk info aku belum kesana karena memang masih belum dapet waktunya kesana tapi memang aku pandangin terus di sosial media bahkan yang lucunya uniknya ketika visual yang kalian sajikan di sosial media dan misalnya kita order makanan yang di gojeng itu ambiencenya dapet bro ngerti gak sih jadi kayak oh pas di sosial media itu kan dimasak ada ini ada menu-menunya kita langsung liat nge-scrulk aku mau ini aku mau ini gitu nyampe sama barangnya iya ada beberapa brand yang gitu di foto sama di aslinya gak sama nah ini vlog ko memang luar biasa sama jadi bentukannya sama apa sih apa sih kalau hiasan gitu ya apa sih plating plating hiasan kalau seorang awamnya hiasan jadi platingnya sama sajiannya higienis dan lain-lain jadi tanpa perlu aku kesana juga aku udah dapet vibes-nya dari tempatnya gitu jadi memang ya itu the power of branding keren sih terus tips-nya nih ini biasanya brand lokal itu kan kalau 6 bulan awal dia gastros ya kan 6 bulan kedua semester 2 udah mulai agak agak goyang gak tau remitan agak goyang nah kalian kan sampai 2 tahun apa motivasi yang bisa identitas identitas itu balik ke produk identitas motivasinya kan ada identitas 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 apa kalau vlog to produk mungkin kalau kita bicara boleh bisa rebrand lain gak ini buk ya boleh lah misalnya ayam goreng jagonya ayam kita udah tau siapa udah tau burgernya yang paling enak pasti gak tau udah tau tapi kalau coffee shop mereka cuma tampilin suasana asli produknya mereka lupa gitu apa sih yang dijual dari food and beverage ini apa sebenarnya esensinya itu itu bukan suasananya suasananya itu mendukung mendukung yang gak dapat di vlog 1 itu cuma suasana orang datang kembali karena rasa dari minuman kopinya dan juga makanan mungkin kalau terang tempat dunia karena biasanya gini aku kalau dulu sebelum pandemi ya mau makan mau ngopi tempatnya beda ya kan makanan tuh lebih enak disini ngopi ya disitu aja karena rata-rata di tempat kopi makanan itu gak jadi hal yang prioritas nah makanya kan kalian jadi jadi kayak yaudah makan siang sekalian ngopi langsung aja disitu bisa kayak mungkin kalau kantoran bisa kayak meeting dan lain-lain kan karena banyak ya kalau kita ngopi ke brand yang itu misalnya kan ya disitu cuma minuman doang fokusnya makanannya itu cuma cemil-cemil taulah kita orang Medan berarti kalian melihat peluang orang Medan mau makan sekalian ngopi benar gak sih? bisa juga ngeliat itu bang tapi bukan itu prioritasnya karena memang yang masing-masing punya visi-visi ini job disini masing-masing Nafis di kopi aku di kitchen imam di bagian keuangan boncel di bidang untuk kreatif di visi jadi memang udah ada porsinya masing-masing bang gitu jadi gak overlapping ke masing-masing orang lain orang ya palingnya kalau misalnya aku ke Nafis ke bar kreatif dengan saran kayaknya kalau koktel jangan warnanya coklat aja lah ini palingnya seperti itu makan jangan pedes aja pedes kau gila kali maksudnya yang netral manusia lah kata dia yaudah jadi team ya work as a team yang penting karena kan produksinya aku sama Nafis nih iya karena kalau coffee shop ya barista aja lah yang di expose ini kok ada chef-chefnya ini kan terus chefnya tuh anak muda pula kan gitu dan ini kan juga bukan di hotel atau di restoran yang di gedung-gedung gitu kan gitu memang vibes yang kalian bawakan temanya tuh sebenarnya apa sih vibes lokasi vlog kodua ini industrial ya bang industrial ya iya betul-betul industrial karena lagi trend sekarang atau memang arahnya ke situ kalau mungkin aku bilang trend sekarang bang industrialnya tapi gak jadi deh bang banyak bangunan yang mungkin bulat tapi pecah samping ini betul-betul full industrial industrial wajib kesana kita nih industrial Japan wajib kesana kita kawan-kawan Akasa kita wajib kesana kita rasain makanan sekaligus vibes-nya juga boleh karena makin diceritain makin tersimulasi nih otak yang kesana kan gitu sampai pada saat itu yang kami kan aku salah satu untuk nampah piring itu ada salah satu yang dipakai juga nah itu lagi menarik piring gelas kalian itu ada identitinya juga bercik? ada karena pengen sampai sedetail itu konsepnya pengen apa warna nih karena warna tonenya di vlog itu ada coklat ada hitam ada sedikit apa yaudah dicampur karena yang kulihat kan temen-temen yang di story yang di repost sama Floko itu rata-rata memang nonjolin makanannya ya tapi kan kalau piringnya kata orang medan gak cantik males sama ngeripost ya kan gitu kalian berarti pake itu juga ya sebagai salah satu kunci branding kalian ya sampai level di piringnya di gelasnya kopinya juga ya kopinya juga ya makanya kayak ini juga kan udah ada desainnya dulu kan ini peta bang sekarang bulat sesuai dengan filosofi kalian iya betul-betul memang bul dia betul-betul lingkaran setengah wih dingil giling giling luar biasa sih jadi memang konsep brandingnya tapi memang mahal gak sih konsep branding yang kalian lakukan ini mahal gak bisa aku juga orang sih orang sih memang yang ini ngelipot bang aja gitu mahal gak Aku penasaran Tapi memang kelas sih bang Kelas Tapi target branding kalian ini sebenarnya siapa nih vlogon? Sebenarnya kalau dari kemarin itu bang Pengennya itu dari umur yang Umur yang 17 Sampai dengan 28 Millenial Atas bonus, bawah pun bonus Jadi memang tengah-tengah itu Itu si targetnya Terus kan tadi kita ngomongin makanan, minuman Aku mau nanya Karena Dwi Chefnya kan Makanan andalan di vlogku apa? Ini yang dibawa nih, Dori Sambal Mata Dori Sambal Mata Ya sorry ya gak bisa kita tampilkan Nanti kita ceritain lah Jadi Dori Sambal Mata Crowfall ini baru terbit Sebulan yang lalu Nah itu kan kayak Crowfall trend Apakah menu-menu kalian itu mengikuti trend Maksudnya ada yang seasonable juga Atau memang ada Kayak Crowfall Nanti kan ada Crowfall terus Nah itu gimana Chef? Permintaan dari kawan-kawan Walau Crowfall Dibilang hits Kesempatan ini Momentum untuk relevan kan Jadi gak munafik juga Ngeliat orang Itu awal munculnya karena ada yang komen Ada yang datang ada Crowfall gak ada vlog Hmm Kesempatan Itu ada 5-6 orang Ada Crowfall ada vlog Terakhir mikir-mikir-mikir Karena juga aku mikir Udah di dapur riuh gimana Kalau aku tambah menu nanti gimana Terakhir dengan pertimbangan Dengan poin kayak gini segala macemnya udah Terakhir buat Crowfall kita Itu riset dulu gak sih itu Makanan-makanan yang baru misalnya Atau gimana? Riset bentar aja sih Udah berapa tahun di Indonesia Risetnya bentar aja Karena kan gimana bang ya Aku peka rasa gitu Jadi aku tau kalau makanan ini kurangnya Kurang asin nih Jadi mungkin itu salah satu kelebihan ya Apalagi orang Medan nih rasa kan sensitif Sensitif betul Kalau memang gak cocok rasa Tinggal katanya Aku takut juga Debar juga bang Misalnya Ih makan aku di komentari Karena kan aku buat Sesuai dengan menurutku bagus Betul Tapi sesuai dengan apa yang mau orang Itu satu yang paling itu bang Abang bisa masak enak Tapi belum tentu bisa dijual bang Belum tentu orang suka Betul Selera beda-beda Selera beda-beda Jadi gimana bisa setengah-tengah Aku juga sebenernya gak tau pada awalnya Cuman Begitu berjalan-berjalan Bukan bicara idealis Tapi Mencoba Ya memang kita harus Ya karena kita kan memang Membangun bisnis Memang Ya Bukan idealis kita aja Pasti kita kan harus Mengkonversi ke kemauan customer Kan gitu Kekomong customer bang Betul Jadi ternyata Makin Makin ada yang baru Makin langsung research Cepat Langsung launching Kayak ini insya Allah Tanggal 29 Ini ada acara Halloween sih Oke Halloween sana ada minuman sama makanan Binuman makanan Jadi Oh berarti kalian juga ada event Ada tema-tema Ada makanan khusus juga Ya ada makanan khusus juga Oh Oke 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 Dan Kayaknya Brand lokal Medan Jarang yang ngikutin Ada tema-tema gitu gak sih Malah aku sebenernya pengen tuh Ada menu daily gitu Jadi memang Misalnya dari seminggu bulan ini Menu off the season nya ada gitu Oke Cuman aku masih nengok Masih nengok flow Hmm Karena kan gak mungkin juga langsung Masih riset pasar dulu ya Masih riset pasar dulu ya Oke oke Terus Karena kan rata-rata kalau coffee shop itu Western Western? Nah iya ini kalian sebenernya ke arah Western food kah? Semua bang Serius? Semua disitu ada Jadi Western food oke Aku lebih tepatnya mungkin Mungkin kalau untuk kawan-kawan nanti ngeliat Indonesian food? Sebenernya ini fusion bang Fusion 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 itu gimana tuh? Campuran bang makanan Campuran semua Campuran semua Yang disesuaikan sama lidah Kalau menurut aku ya Hmm Contoh Rice chicken katsu Oke Benernya itu adalah Japanese curry Japanese curry ya Pakai kuah curry Tapi aku buat pakai Saus bolok nice Saus bolok nice Itu salah satu recommended juga itu best seller Rice chicken katsu Jadi banyak orang bilang Bang ini Aku misalnya katsu Kuahnya nggak kari Nggak kak di sini Begitu dirasa Agak aneh Pada awalnya Hmm Tapi kok enak bang Ya itu salah satu best seller Rice chicken katsu Jadi ya Kita konversi Kita modifikasi lah ya Modifikasi bang Aku modelnya ATM sih bang Amati teori modifikasi Atau Di adaptasi, teliti, dan maknai Asli kan Jadi quotes Adaptasi, teliti, dan maknai Artinya memang Ketika seorang Apa Tapi kita Adaptasi berdasarkan kebutuhan mereka Betul Itu kok Maknai berdasarkan identitas Dulu tadi Asik Ya Jadi disimpen nih Adaptasi, teliti, dan maknai ATM yang baru Asik Ada ATM baru ATM 2 Karena memang kan Ya kayak chicken katsu lah Chicken katsu Chicken katsu itu kan Identitas japanis Pake kari Pake kari Dan pedesnya misalnya Pedesnya kan juga Pedesnya orang Jepang kan Gak pedes Kayak orang kita Medan Kan gitu kan Berarti dimodifikasi lagi Modifikasi Sama kayak Nasi goreng budaya Yang ada di vlog Satu salah satu nasi goreng Favorit juga bang Budaya? Nasi goreng budaya namanya Jadi dia campuran Nasi goreng kampong Nasi goreng Hongkong Oke Hongkong yang agak polos gitu Bukannya? Iya Ada beberapa Bumbu disitu Kayak Binyak Wijen Hmm Dan juga Basil Daun Basil Jadi di remix Jadi budaya Oke Oke Kadang Pertama aku gak sadar bang Itulah mungkin bodohnya memang Kalau orang-orang lapangan ini Coba-coba masak masuk-masukin Gak sadar Begitu diteliti ilmunya Oh ini nasi goreng kampong Oh ini bumbunya nasi goreng Hongkong Beda lagi Beda Berarti karena natural itu ya Kok ini jadinya Ya Aku kadang Mungkin karena itulah Jadi bisa aku bilang rata-rata Makanan di vlog itu Fusion Fusion Jadi Kalau abang bilang Temanya apa Gak ada bang Semua ada Western ada Steak Steak ada Ada Nusantara Nusantara Ada juga Japanis juga Ada juga Italia juga Pasta Oke Jadi aku pengen Jadi ya kayak One stop food gitu gak sih One stop food service gitu Semua ada disitu Ya ngopi bisa Ya makan-makan Nusantara bisa Makanan Western bisa Dan lain-lain Tapi Aku kemarin sempet Baca Kalian tuh udah dapet sertifikat Iya udah Jadi kalian udah dapet Sertifikat dari Kementra Udah Baru aja 2 hari Lalu udah baru Kemarin tuh riset Kalau buka langsung Dapet sertifikat Nah artinya sertifikat itu Menjamin bahwa Kalian memang udah menerapkan Protokol kesehatan ya Betul Dari segi mungkin kalau di dapur Dia bagian Pembuangan gestrapnya Kemudian limbahnya Dan segala macam Dilihat udah Mereka udah surfing Jadi memang Teman-teman brand owner Memang kita harus Mendapatkan sertifikat ya Untuk sebagai pengakuan Dari Pemerintah Itu pemerintah ya Jadi mereka kalau ada misalnya Kegiatan kayak Kegiatan untuk Maka salah UMKM Mungkin mereka bisa Libatin itu Sertifat CHSE Sama ya Kalau menurut aku ya Biar orang juga tau Kalau misalnya ini udah Disa sertifikasi Asli Memang kita harus ada Jaminan Jaminannya dari mana Kalau nggak Dari ada pengakuan Dari pemerintah Jadi luar biasa sih sebenernya Dan teman-teman brand owner Medan Juga sebenernya harus Ngikutin Mungkin dari situ Bisa kita ambil Pertik pelajaran Bahwa sertifikat protokol kesehatan Sekarang penting Untuk Ngejamin customer Kesana tuh Sesuai nggak sih ini Gitu kan gitu Asik banget sih Nah Ini udah berapa lama kita Nge-podcast Aku Jalan terus loh 40 menit Terasa ya Jadi Brother Sebelum ku tutup Podcast ngomongin brand kali ini kan Nah Boleh lah Kasih Dwi kasih nih Kan tadi kita denger dari ngerintis Sampai sekarang udah 2 tahun Kita bilang Alhamdulillah udah 2 Ya kan 2 2 tempat Dan mungkin Kita nggak tau tahun depan Kita gimana lagi Nah Apa sedikit motivasi Buat Dwi Ada teman-teman di luar sana Yang lagi Merintis juga kayak Dwi Pertama kali dulu Apa bisa memotivasi kita Untuk Terus 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 Bisa sampai mencapai limit Tembus lagi limitnya Apa lagi Motivasi dari Dwi lah Buat teman-teman brand owner Ada satu Yang selalu kepegang sih bang Maju terus tabrak tembok 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 Dwi 2021 Jadi tembok itu bukan halangan Ketika memang kau nggak bisa tembus Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Jangan sampai berhenti Walaupun tembok itu belum hancur Asli Maju terus tabrak tembok Gini lah kalau anak medan podcast Kan gitu Maju terus tabrak tembok Jadi ya artinya Nggak ada hambatan Untuk berhenti berkarya Iya Ditambah dengan konsisten Jangan Mikir-mikir Lu langsung buat aja Lu actionnya langsung aja Personal branding yang bagus Jangan Apa ya? Harus pede terus berarti Ketika kita pede Nggak bangun personal branding Rejeki Insya Allah Jalan terus Ya karena aku suka Foto-foto aku nggak peduli bang Karena memang itu pede Ya maupun gimana pun segala macam Aku fotoin gitu Asli Aku pengen foto kayak gini lagi Pengen foto-foto Udah Aku post Karena mungkin Aku Instagram juga Sering posting di Instagram Soalnya Ya udah Satu hari sepuluh pun nggak apa-apa Kadang kan ada orang Satu hari sepuluh lah Iya Biar ini Nanti nggak enak Polo-foto aku Polo-foto aku nanti Comment Loh Kenapa mesti di dengerin kata orang Aku sepuluh sepuluh Pengen aku tiga-tiga gitu Iya Yang penting Konsisten Yang penting minimal Harus ada gitu Harus ada Setidaknya satu hari itu Ada lah yang dilakuin gitu Siap Jadi Last quotes dari Dwi tadi Buat kita Di Akasa adalah Maju terus Tabrak tembok Tabrak tembok Tembok tuh apapun itu juga Tabrak tembok apapun itu juga Yang penting Fokus ke tujuan Berikan positive impact bagi lingkungan kita Tentu juga tuh tembok nanti Kalo atutnya Durdah Abis Abis juga itu Siap-siap Thank you brother udah Ngobrol Kita di ngomongin brand Podcast nih Baya Akasa Mungkin Kita nanti Bisa lah podcast di vlogko kali ya Boleh nanti kalo Iya kan Jadi biar kerasa vibesnya Sambil Ngopinya Cik Karena Sorry ini aku Ngopi apa tadi Mango Kovlog namanya Kovlog Salah satu signature Signature juga Ada manganya juga Ada kopinya juga Sejujurnya aku baru ini Ngerasa kopi yang ada Campur mangga Jadi kayak seger juga Tapi ngopi juga Iya Iya Ada tiga satu lagi Namanya Sukrim Suko es krimnya Suko, kopi susu, campur es krim Wih Jadi itu tiga lah Signature yang ada di vlog Lemak Jadi mungkin itu banyak sih Sukrim Anak muda, anak kecil Jadi anak kecil pun udah Terbiasa minum kopi Bukan kopi Tapi karena ada es krim Ada es krim ya Kopinya dikit aja tuh berarti kan Sama Sama Nanti gak takut tidur ya Nanti Ini segala macem Padahal gak gitu Wah Ini memang Sebenernya panjang Mau kita obrolin soal kopi Dan lain-lain Tapi karena bintang tamunya hari ini Chefnya Iya Jadi aku banyak ngulik soal Makanannya Kalo kopinya aku tau juga sih bang Sedikit demi sedikit Aku juga belajarin nafis Aku nengokin dia Itu apa Namanya tempe Tapi saya lihat kayaknya Kita next episode Kita undang baristanya aja Boleh Biar lebih rinci lagi Kan gitu Tapi Terima kasih Udah dateng Kengomongin brand Podcast By Akasa Semoga Sukses terus VLOCKO Ya kan Amin amin VLOCKO & E3 VLOCKO & E3 Semoga Cabangnya Bisa nambah Amin amin Dan dua cabang itu Lebih kuat lagi Lebih banyak lagi Loyalisnya Jadi brandnya makin berkembang Amin amin Thank you so much Nah thank you buat teman-teman Yang udah nonton Sampai ketemu di Next Main brand Selanjutnya Muzik 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 Muzik